Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Grafella Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditangkap penyedik KPK di salah satu hotel di Jayapura. Ratusan kiosk pedagang di Pasarua Manggu Merauke disegel karena menunggak pembayaran retribusi. Minta tarif dinaikan ratusan sopir angkot di Merauke, Mogok. Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu kemarin menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di halaman Hotel Swiss Bell, Kota Jayapura. Penyedik KPK dibantu sejumlah personel Polda Papua langsung membawa Bupati ke Makobrimob, Kota Raja. Eltinus Omaleng merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gereja King Mi, Mil 32, tahun anggaran 2015. Kapolda Papua Irjen Matius Fakir mengatakan, polisi hanya membantu KPK dan juga pihaknya sudah mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi. Tentunya kan pasti ada riak ya, ada riak dari proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentunya sekali lagi saya sudah pernah sampaikan bahwa Polda Papua tentu akan mendukung proses yang dilakukan oleh KPK. Kami melihat kelihatan situasi wilayah Papua yang kondisi kini kami berusaha juga nanti mengatur supaya tidak ada dampak lain ya. Dampak lain karena proses peningkatan hukum ini. Kami sudah merintahkan kepada Kapolres Mimika untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Mimika. Jadi semuanya menyiapkan pengamanan ya, menyiapkan pengamanan supaya tidak akan terjadi hal-hal yang terjadi di Mimika. Saya berharap masyarakat di Mimika juga bisa melihat dari kacamata hukum. Kalau ini proses hukum kita harus menghargai dan tentunya dengan masyarakat bisa melihat dari sisi itu, kami berharap tidak ada perkembangan lain terkait dengan situasi di Mimika. Sampai saat ini Mimika memang masih kondusif, saya berharap ini bisa kita jaga bersama dan keseluruhan di tanah Papua. Dengan dampak ini kan kita harus mengambil langkah-langkah, itu saya sampaikan. Saya sudah minta Kapolres untuk menyiapkan rencana pengamanan. Pengamanan ekstra supaya, ya itu mudahnya tidak ada biasa lain. Masyarakat, dia lihat ini murni proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman KPK. Sebelumnya, Eltinus Om Maleng sempat mengajukan gugatan pra-pradilan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gereja Kingme, Mil 32, di Mimika, ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun, pra-pradilan ditolak. Penetapan tersangka terhadap Eltinus dinyatakan sudah sesuai prosedur. Eltinus diduga menyalahgunakan dana APBD untuk pembangunan gereja Kingme, Mil 32, yang menelan biaya hingga 250 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sebuah mobil angkutan antar kabupaten mengalami kecelakaan tunggal di jalan Trans, kilometer 45, selasa lalu. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi yang mengantuk akibat jalan yang panjang, sepi dan lurus. Pengemudi tidak menyadari kendaraan melaju kencang lalu oleng dan terguling sebanyak dua kali hingga terprosok di pinggir jalan. Pengemudi agung terjepit badan kendaraan dan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu penumpang mengalami luka-luka. Jadi kejadian kecelakaan mobil Triton yang terjadi di kilometer M47 yang mana masih sementara penyelidikan, tetapi kita lihat itu adalah kecelakaan tunggal. Apa pengemudi daripada mobil itu terjepit dengan mobil sehingga meninggal dunia di tempat. Itu kesempatan tinggi Pak ya? Diduga. Itu dari arah mana ke mana itu Pak? Itu dari arah Merauke menuju BIO, BP BIO. Pak untuk analisa sentara, apakah sopir itu dalam keadaan sadar atau memang dalam pengaruh minuman keras? Sopir kita belum bisa dikatakan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, tapi menurut saksi mata atau yang penumpang memang sopir dalam keadaan sadar. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Mobil langkutan umum ini disewa seorang warga yang hendak pergi ke kawasan BIO di distrik Muting. Muhammad Trituan melaporkan dari Merauke, Papua. Keluarga dari 4 korban mutilasi yakni Armold Lobere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atis Tini di Timika mencerahkan penyelesaian kasus pembunuhan sadis kepada aparat yang berwenang. Kuasa hukum keluarga korban meminta para pelaku segera disidangkan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Keluarga juga akan didampingi 24 orang pengacara agar proses persidangan berjalan transparan dan adil. Ada ekstra judicial killing, pembunuhan di luar hukum. Kalau pelanggaran HAM pembunuhan di luar hukum, penanganannya juga harus luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa saja. Nah dalam proses tadi kita lihat dari tanggal 22 sampai pencarian dinasa, kemudian ada penanganan pelaku, saya sebagai pengacara yang ditunjuk oleh keluarga merasa bahwa proses ini masih biasa-biasa saja. Penanganan luar biasa itu kita lihat di polisi dengan aparat harus serius. Nah dalam konteks pelanggaran HAM, itu Komnas yang harus turun. Begitu. Nah ini kita lihat dalam kasus ini, Komnas belum muncul sama sekali. Hanya sebatas keluarkan pernyataan, nanti TNI dan polisi tolong terbuka untuk selesaikan persoalan ini. Tidak bisa Komnas rekomendasi untuk TNI dan polisi tolong itu kewenangan dia. Dari sisi kewenangan yang turun harus Komnas. Kita lihat dari proses awal bagaimana mereka dari duga datang, kemudian dijemput oleh sopir yang sampai saat ini belum ditangkap oleh aparat, kemudian ganti kendaraan lagi, ada mutilasi, kemudian dibuat di... Sementara itu selama 4 hari melakukan investigasi, Komnas HAM akhirnya mengumumkan hasil investigasi pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 wargan duga di Kabupaten Mimika. Komnas HAM Papua memastikan bahwa keempat korban tidak terkait dengan kelompok kriminal bersenjata yang dituduhkan selama ini. Bahkan salah satu korban merupakan kepala kampung yang masih aktif bertugas di Kabupaten Duga. Berstatus sebagai kepala kampung, kenyang. Yang keempat, keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini diselesaikan sesuai mekanisme hukum. Ini pernyataan penting yang kemudian diharapkan kepada Komnas HAM. Diharapkan kepada Komnas HAM untuk kami mendorong percepatan kasus ini. Apakah kasus ini akan kita bawa ke pelanggaran HAM berat? Itu sangat terbuka. Saya ingin menegaskan ulang. Apakah kasus ini berpotensi dibawa kepada pelanggaran HAM berat? Sekali sangat terbuka. Sangat terbuka kemungkinan untuk dibawa. Komnas HAM juga meminta kepolisian Polres Mimika untuk segera menangkap pelaku yang masih buron. TNI dalam waktu dekat akan menjidangkan enam tentara yang menjadi tersangka mutilasi terhadap empat warga Duga. Sidang akan dilaksanakan di dua tempat berbeda. Bagi yang berpangkat mayor akan dilaksanakan di Makassar, sedangkan yang kapten dan empat tentara lain disidangkan di kota Jayapura. Pangdam 17 Jendrawasih Majen Mohamad Saleh Mustafa mengatakan ke enam tentara disidangkan dengan dua pasal berlapis. Dan salah satu pasal terberat adalah pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa ini sebenarnya mudah. Karena apa? Karena sudah tersangka. Lain kalau ada pengeterbalikan fakta atau ada obstruction of justice, itu mungkin beda. Kalau ini kita tersangkanya sudah ngaku, tinggal bagaimana berkat dilimpahkan pengadilan putuskan selesai. Nah, kalau sidang itu, kalau ketentuan militer, yang mayornya itu pamen nanti di Makassar. Yang tamtama bintarnya itu di Jayapura. Kalau nggak salah ada satu kapten, kan, Mak? Ya, kapten di Jayapura. Oke, berarti mayor saja yang nanti di... Mayor di... Ya, di Alami. Tapi kalau dilihat dari skenario atau jalan juta yang ada, itu kemungkinan ada. Tapi saya tidak mau masuk ke sana dulu. Saya masih mempelajari dan saya ingin fokus kepada kasus kriminal atau pembunuhan dan vipilasi ini. Yang kedua, Pak, terkait? Untuk peran-peran dengan orang ini sendiri, siapa yang paling... Nah, yang otak... Ada satu peran yang masih burunan di sini, yang masih di POI yaitu si... Roy. Roy. R ya. Ini otaknya. Yang mengatur, yang menghubungi, kemudian yang... Sampai dengan mendesain bagaimana kelompok... Empat orang ini datang, dan membuat... Sampai presiduai terjadi itu, diduga si Roy, otaknya. Kalau yang ke-6 tersangka ini terlibat. Terlibat. Terlibat dalam perencanaan pemutusan. Hingga kini, kasus pembunuhan dan mutilasi empat wargan duga di Timika, tengah ditangani Sudbem POM Timika. Saat ini, TNI juga masih memeriksa dua prajurit lain yang diduga menerima uang milik korban, namun hingga kini statusnya belum ditetapkan menjadi tersangka. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini dilakukan 10 tersangka, terdiri dari enam tentara dan empat warga sipil. Tim liputan melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Puluhan petugas dari kantor badan pendapatan daerah, Bapenda menyegel ratusan kios di Pasarawamanggu Merauke, karena pemilik kios banyak menunggak retribusi. Kabit retribusi Bapenda Merauke, Edison Tambunan, mengatakan, Bapenda sudah melakukan pendekatan berkali-kali terhadap pemilik kios agar bisa menyelesaikan tunggakan. Namun sepertinya tidak ada etikat baik untuk membayar dan memperpanjang kontrak. Hari ini sekitar 100 lebih, Pak. 100 lebih. Nah ini permasalahannya seperti apa mereka? Jadi sebenarnya yang kita segel ini kan adalah penyewa kios yang belum membayar tunggakannya, ataupun yang belum datang sama sekali melapor ke kantor. Nah sebenarnya di dalam surat pemberitahuan kita yang terakhir, pemberitahuan yang pertama dan kedua sudah kita sampaikan bahwa ketika mereka datang ke kantor, ada upaya, ada atau niat baik untuk melanjutkan, kita tidak akan segel ini. Tapi ini adalah yang tidak datang ke kantor, ataupun tidak membuat surat pernyataan akan mengangsur, atau membuat surat pernyataan akan melanjutkan penyewaan. Nah inilah yang kita segel saat ini. Jadi semua itu sekitar 300 lebih, Pak. Tapi hari ini kita baru 100 lebih saja. Pak Kabit izin besarnya rupiah dalam tunggakan mereka ini? Secara keseluruhan untuk per kios saya tidak ingat, tapi secara keseluruhan tunggakan kita masih sekitar 3 miliar. 3 miliar. Nah tunggakan sampai dari tahun berapa, Pak Kabit? Dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kebetulan sebenarnya, tahun 2021 sampai tahun 2015 itu kami sudah memberikan keringanan dengan menghabus denda. Nah tetapi itu pun juga tidak begitu direspon dengan baik, ya kami akan melakukan tahapan. Nah nanti ketika kami sudah segel, kalau mereka datang dengan niat baik, mencicil angsurannya, kami juga tidak saklek, Pak. Kami juga akan memberikan peluang kepada mereka. Tapi kami berikan batas waktu itu di bulan September ini saja. Karena Oktober kita akan lakukan tahapan selanjutnya. Bapenda menetapkan batas hingga akhir September tahun ini dan berharap pemilik mau membayar tunggakan retribusi minimal bersedia datang ke Bapenda untuk memaparkan kendala yang dihadapi. Tunggakan retribusi bagi penyewa kios di Pasar Wamanggu sejak tahun 2015 hingga 2022 ini mencapai 3 miliar rupiah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan sopir angkutan kota Rabu Komarin berunjuk rasa di sepanjang jalan Brawijaya, Merauke. Mereka membiarkan kendaraan mereka berjejer di pinggir jalan sebagai ungkapan protes atas kenaikan harga BBM. Para sopir angkutan ini tidak beroperasi karena biaya operasional tidak menutupi. Akibatnya banyak penumpang yang mengandalkan alat transportasi ini terlantar. Polisi mencoga bernegosiasi agar sopir angkutan ini tetap beroperasi namun para sopir bersikeras mogok hingga ada keputusan dari Pemkap Merauke yang menaikkan tarif angkut dalam kota. Kami ya para sopir angkutan kota Merauke hari ini buat aksi mogok karena kami sudah tidak mampu beli bahan bakar. Sedangkan jasa kami itu cuma dihargai dengan 3 ribu, 2 ribu, dan 5 ribu. Sekarang 5 ribu? 5 ribu tarif itu sudah berlaku berapa lama? 5 ribu itu tarifnya itu berlaku kira-kira sudah berapa tahun, soalnya dari bensin hilang diganti ke Pertalite, tetap kami di sini tidak naik. Sekarang Pertalite naiknya itu terlalu tinggi. Sekarang kalau hal yang wajar, berapa tarifnya yang wajar? Sekarang itu kami minta untuk anak sekolah 5 ribu dan orang besar itu 8 ribu. Itu pas. Karena itu kan sudah sesuai kan? Nah, kalau seandainya tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah, seperti apa? Kalau tuntutan tidak akan penuhi, kami tetap akan mogok dan kami tidak akan jalan. Biarpun kami mati. Kalau kami paksa kerja, ya otomatis. Istri anak kami di rumah itu makan apa? Tiap hari itu kami hanya isi minyak dan store. Kalau yang punya mobil sendiri tidak apa-apa. Tapi kami kuli. 95 persen sopir ada di Merauk itu kuli. Jadi kami minta orang yang memangku kedudukan, yang duduk di atas kursi empuk itu, segera melihat kami. Jangan kursi mau patah baru datang cari kami. Ada berapa sopir angkutan kota di Merauk? Sopir angkutan kota ini ya ratusan. Ratusannya. Ada 300 ada. Lebih. Banyak. 400. 98. Yang terdaftar. Jadi kami minta ya Pemda dan dinas-dinas terkait ya segera realisasikan. Disesuaikan saja. Kalau hari ini tidak ketemu dengan anggota Dewan? Hari ini tidak ketemu, besok. Besok. Besok tidak ketemu, Lusa. Sampai terus? Sampai. Sampai di realisasi. Sampai ketemu, biar enak, sama-sama enak. Daripada nanti kita minta tarif sendiri-sendiri, penumpang bisa marah kita. Aturan dari mana? Karena kita kan berjalan di atas aturan. Sekarang ini tarifnya berapa sekarang? 5.000. 5.000. Ada sekolah ada yang 2.000, ada 3.000. Sopir angkot selama ini mengeluh karena tarif angkot di Meraukut tidak naik, sementara harga kebutuhan pokok sudah melonjak, termasuk harga BBM yang kini naik cukup drastis. Mereka meminta pemerintah segera menaikkan tarif dari 5.000 rupiah menjadi 8.000 rupiah. Sementara untuk anak sekolah, dari sebelumnya 3.000 rupiah menjadi 5.000 rupiah. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM, harga sejumlah bahan pokok di pasar sentral Hamadi, sejauh ini belum terjadi kenaikan. Dari pantauan di pasar Hamadi Rabu kemarin, harga sejumlah bahan pokok seperti cabai kecil, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih, serta tomat dan sayur masih normal. Bahkan menurut pedagang beberapa bahan pokok malah mengalami penurunan harga. Harga cabai kecil misalnya sebelumnya 120.000 rupiah per kilogram, sekarang malah turun menjadi 80.000 rupiah per kilogram. Begitu juga dengan tomat yang sebelumnya dijual 12.000 rupiah per kilogram, saat ini turun menjadi 6.000 rupiah per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah, sebelumnya dijual 80.000 rupiah per kilogram, saat ini menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Hanya telur yang mengalami kenaikan dari 65.000 rupiah menjadi 80.000 rupiah perak. Kenaikan atau tidak? Sementara belum ada, tidak ada pengaruhnya dari, tidak tergantung dari petani saja. Petani ada, biasanya barangnya kadang kosong di kebarjanaan. Kalau memang barangnya kurang, biarpun bensin naik, kalau barang lagi banjir tetap murah, tetap harga turun. Masih, masih, ya? Normal sekarang. Harganya berapa sekarang bawang? Bawang merah? Ini 50.000 rupiah, lokal 40.000 rupiah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya malahan, bulan-bulan kemarin, malahan 80.000 rupiah, 60.000 rupiah. Bawang putih juga? Bawang putih, masih tetap 35.000 rupiah. Normal berhasil ya? Kayak cabai? Cabai, tetap normal. Normal. 80.000 rupiah, biasanya 20.000 rupiah. Malahan kemarin-kemarin itu 120.000 rupiah. Itu penurunan ya? Makanya saya bilang, tergantung dari barangnya, kalau lagi banjir tetap turun. Turun ya? Tidak ada pung RU. Menurut para pedagang, stabilnya harga bahan pokok di Pasar Hamadi disebabkan pasokan dari petani yang melimpah. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tarif angkutan laut dari Kampung Kalobo yang berada di distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, hingga saat ini masih dipatok harga lama. Padahal harga BBM sudah mengalami kenaikan. Warga yang hendak menggunakan transportasi laut dari Kalobo ke Kota Sorong, dikenakan tarif 70.000 rupiah per orang. Harga tersebut, menurut pengelola, sudah tidak sesuai. Warga berharap bila terjadi kenaikan, tidak terlalu tinggi agar tidak membebani mereka. Transportasi laut yang menghubungkan Kalobo yang masuk dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, merupakan satu-satunya alat yang bisa digunakan warga untuk bepergian. Kenaikan harga BBM Sabtu lalu, membuat banyak warga khawatir karena tarif angkutan dipastikan akan ikut naik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Salah satu yang terparah di landa banjir adalah Kampung Bugis, Kelurahan Matamalagi. Hal ini disebabkan saluran air di Kelurahan ini sama sekali tidak mengalir akibat drainase yang dangkal dan banyak rumah warga yang dibangun menutupi aliran air. Dinas PUPR mengerahkan dua alat berat untuk membantu pengerukan serta menutupi tepi drainase dengan karung besar berisi pasir sehingga jika hujan turun, air tidak meluap dan menggenangi rumah warga. Selama tujuh tahun, warga di Kelurahan ini hidup dengan banjir. Mereka berharap langkah dinas PUPR berjalan efektif. Itu Alhamdulillah kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih karena sudah ada tindakan dari Bapak Dinas dari provinsi. Itu suatu kebanggaan buat saya sendiri dengan masyarakat yang ada di tempat. Cuma ya, cuma cuaca hujan yang kami tidak tahu sampai di mana. Jadi ya, berusaha semakin simbol mungkin tau. Apa yang ada sekarang, itu sudah yang kami terima dulu, Bapak. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada? Eh, sebelumnya mohon maaf, mohon maaf yang sangat besar-besarnya belum ada sampai sekarang. Baru kali ini, ini banjir bukan satu dua tahun, sudah tujuh tahun. Sudah tujuh tahun sampai sekarang ini, kasihan. Cuma baru kali ini mereka turun, turun langsung. Itu yang bikin saya, ya selaku maksudnya saya sendiri rasa terharu. Ada yang datang maksudnya mau lihat. Satu alasan, karena setiap kali ibadah kami tidak bisa melakukannya dengan baik, karena kami berada di tengah-tengah di mana banjir. Jemaat-jemaat kami, gereja berpusat di tengah-tengah, dan di lingkungan gereja kami itu selalu banjir. Sehingga, jemaat kami tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana yang kami harapkan. Saya sangat senang sekali dan memberikan apresiasi ketika dari PU Provinsi boleh hadir dan tidak hanya melihat apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi rintihan kami setiap saat, tetapi PU Provinsi sudah mulai eksen dan melakukan kegiatan dalam beberapa waktu ini. Harapan kami ke depan bahwa kota Sorong seutuhnya dan kami yang ada di sini bisa merasakan bebas dari banjir. Warga di Kelurahan Kelaibin yang juga kerap dilanda banjir mengapresiasi langkah Pemprov mengatasi banjir dengan melakukan pengerukan. Kami mewakili masyarakat, memberikan apresiasi kepada kepala dinas PUPR Provinsi bersama timnya yang sudah turun langsung ke lapangan untuk menangani hal ini dengan baik. Mungkin ke depan, pesan kami, hal ini jangan hanya hari ini, tetapi mungkin ada audiens setiap 3 bulan sekali, karena kota Sorong ini daerah rawan hujan. Sudah hujan hanya beras, dan kota tua ya kalau mau dibilang sehingga hujan sedikit saja itu menimbulkan banjir yang sangat besar kepada masyarakat yang ada di kota Sorong. Kita terima kasih ke Pejabat Sementara Gubernur Poko Barat dan juga termasuk Ketua PUPR Provinsi Poko Barat, Kepala Dinas, di mana pembantu kami di warga Sorong. Hal ini pembantu kami di warga ini mencegah banjir, dan ini instruksi dari Pejabat Sementara di Wali Pota ini, kita harus mencegah. Dan semua selokan, bahkan banjir yang ada di wilayah ini kami jangan sama-sama. Saya sudah sampaikan ke saya punya warga, mulai dari hari ini mereka terbuka kerja, mulai dari lampu merah ini. Saat ini drainase dan sungai di kota Sorong terus dikeruk belasan alat berat yang dikerahkan sejak 23 Agustus lalu. Sampah menjadi sumber masalah yang menghambat aliran air. Selain itu, sedimen yang lama tidak dikeruk juga menjadi penyebab sungai menjadi dangkal dan meluapkan air. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan mama-mama asli Papua mengikuti bimbingan teknis yang digelar Korem 172 Praja Wirayakti Rabu kemarin. Mama-mama asli Papua dilatih cara membuat kue dari bahan pangan lokal seperti pisang dan ubi ungu. Selain itu, mereka juga diberikan informasi untuk usaha seperti kelengkapan administrasi, serta cara mendapatkan bantuan modal dari perbankan. Pangdam 17 Cederawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyerahkan satu unit sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi kiosk lengkap dengan barang dagangan untuk dijual. Kristina Tandiawaromi, salah satu mama asli Papua mengucapkan terima kasih kepada Pangdam dan Korem 172 yang telah memberikan bantuan motor dan modal usaha. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Saya bisa dikasih motor, motor rada tiga ya. Motor sudah plus dengan modal, jualan, dibelanjakan lagi terima kasih banyak. Kepada anten dan kumpulan Sina. Nanti jualannya di mana? Nanti di daerah Jepura. Di Kupang sama daerah Entrop. Dua tempat ya? Iya. Kalau malam kan pakai motor jadi bisa putar. Oh, berarti pagi sampai malam ya? Iya, pagi sampai malam. Dan kira-kira di pagi sampai malam. Oke. Mama, mama sebelumnya, sebelum dapat bantuan dari Korem ini, mama biasanya jualan pakai apa? Biasanya jualan di satu tempat saja, ada motor, tapi pakai belanja, tapi jualan di satu tempat di Angkasa. Jualan di pondok begitu, ada biji jualan. Biasanya di Angkasa. Karena motor rusak, sampai berhenti. Pergi Tuhan baik, Pak Dantrem dan Panglima sudah kasih bantuan motor. Motor yang sekalian dengan model, dengan barang-barang jualan untuk melanjutkan isaha, sudah bantu mau kekuat. Tuhan berkati. Ini rencana nanti jualan, kembali ke daerah Angkasa, sama Jepura, sama Jepura-Malang, kita berkupang, Kak. Komandan Korem 172, Praja Wirayakti, Brigjen Jo Sembiring, berharap kegiatan ini bisa membantu kegiatan usaha mama-mama asli Papua, sehingga bisa lebih sejahtera. Pembekalan selama beberapa hari ini, dapat menambah wawasan dari mama-mama Papua, karena mereka kita lihat, banyak yang belum memiliki skill. Ini challenge buat kami. Sementara ini, produk yang ada kita buat kuliner, memang ada kerjaan yang tangan, tetapi saya lihat sedikit peminatnya, sehingga mereka lebih banyak kepada kuliner, dan tadi bawa pandang sendiri, para instansi juga menyampaikan, ada beberapa produk, nanti kalau memang sudah kita kurasi, bisa kita berjadwal oleh-oleh. Arti kata, nanti juga akan di seberindak provinsi, besok akan datang, beliau ada masalah kemasan, produk kemasan, kita akan minta beliau nanti untuk packaging-nya, seperti apa, mudah-mudahan ini bisa berlanjut, yang pasti ada catangan. Sementara hari ini, kita ada satu motor ini, kita serahkan, kita pilih memang kemarin itu, dari mama-mama Papua, yang memang berbentukan kebutuhan ibu itu, dia punya anak, tidak punya pekerjaan, dan dia punya suami juga, tidak ada pekerjaan. Nah, ini sama seperti saya anggap, di kampung saya dulu saja lah, bahwa memang kadang-kadang, ada orang-orang seperti yang mungkin, harus kita bantu, mungkin banyak yang lain lagi, tapi, ya kita juga punya keterbatasan, baru satu yang bisa kita berikan nanti, apabila ada sponsor yang lain, akan kita salurkan kepada yang tepat, yang pastinya, tidak sembarang, bukan dengan AKKN. TNI dan Kementerian Hukum, dan HAM Provinsi Papua, juga bekerjasama, melakukan sosialisasi, pembentukan usaha mandiri, hak cipta, maupun hak patent, terhadap merek dagang, sehingga usaha mama Papua, terlindungi secara hukum. Hendra melaporkan, dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga bersama tentara, saling bahu-membahu, menyingkirkan sampah, di sepanjang pesisir pantai, Lampu 1, Merauke. Pembersihan sampah ini, dilakukan selentak, di seluruh Indonesia, dalam rangka HUTNI Angkatan Laut, yang jatuh pada tanggal 10 September mendatang. Warga bersama tentara, memunguti sampah, yang banyak berserakan, sehingga merusak keindahan pantai, di kawasan ini. Memang betul, bukan hanya di sini, di tempat lain juga kita membersihkan, seperti lalu saya pernah lakukan dengan pembersihan sungai juga, sebelum motor lagi. Jadi saya memang, tadi juga kami bahas dengan Acer, dengan Danlanut, dengan Tadis Perikanan, nanti kita akan terus, mengadakan meeting dengan Pemda, bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat, untuk membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya itu, saya juga akan minta kepada Pemda, untuk menyiapkan tempat sampah yang cukup banyak, sehingga mereka mungkin sebetulnya ingin membuang sampah juga, karena tempat sampahnya terbatas, sehingga jadi sembarangan. Jadi itu upaya yang kita lakukan. Bersama-sama tentunya, nanti akan dibawa pimpinan Bapak Bupati. Intinya, Jenderal, bahwa masyarakat ini kurang sadar dengan kebersihan pantai ini? Bisa dikatakan seperti itu, sehingga perlu ada program-program, baik dari angkatan laut, dari dinas-dinas terkait, untuk selalu, tidak perlu menyiapkan penyuluhan. Tetapi juga perlu ada tindakan juga sebetulnya, seperti di daerah lain, apabila membuang sampah sembarangan, perlu ada sedikit panis, diseluruhkan dengan kearifan lokal di daerah masyarakat. Kondisi pesisir pantai Lampu Satu selama ini memang terlihat kotor, akibat sampah yang terbawa arus laut saat air pasang. Sebagian besar sampah adalah sampah plastik dan potongan kayu. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gerasela Taimi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!